Intro Halo pemirsa Alpiruni ID Kembali lagi di channel Alpiruni ID Sebuah jet tempur F-15C yang melindungi Presiden Amerika, Donald Trump Selama perjalanan kerja ke Camp David Melakukan pendaratan darurat di Joint Base Andrews, Maryland Jet tempur itu mendarat dengan badan pesawatnya Setelah roda pendaratan tidak berfungsi Insiden ini terjadi Sabtu siang pekan lalu Namun, baru diungkap militer Amerika kepada media setempat Senin waktu setempat Menurut pihak Joint Base Andrews Jet tempur yang bermasalah adalah pesawat dari Fighter Wing ke-142 Jet tempur tersebut sedang dalam misi Operation Noble Eagle Untuk Komando Pertahanan Aerospace Amerika Utara atau NORAD Ketika tiba-tiba dialihkan ke pangkalan gabungan Andrews Sekitar pukul 13.30 pada Sabtu Roda pendaratan pesawat tidak berfungsi Dan mendarat dengan badan pesawatnya Tidak ada cedera pada pilot dan operasi landasan pacu tidak terpengaruh Kata pihak pangkalan militer tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikutip CNN Selasa 5 Mei 2020 Juru bicara pangkalan militer itu mengatakan penyelidikan atas insiden itu sedang berlangsung Kerja akhir pekan Trump di Camp David melipatkan pertemuan sekelompok kecil asisten terpercaya Termasuk kepala staff Mark Meadows Serta putrinya yang juga merupakan penasehatnya Ivan Katram Untuk membahas langkah-langkah untuk memulihkan ekonomi Amerika Yang terkena dampak pandemi COVID-19 Setiap insiden di pangkalan gabungan Andrews Selalu sensitif karena Air Force One Atau pesawat Presiden Amerika Ditempatkan di sana Dan pejabat pemerintah terbang masuk dan keluar Dari lapangan itu secara rutin Sejak serangan 11 September 2001 Patroli bersenjata Amerika Telah diterbangkan untuk menjaga pesawat yang tidak sah Keluar dari wilayah udara terbatas Seperti langit di atas gedung putih Kapitol Dan dimana saja Presiden Amerika Serikat berada Termasuk pada saat itu Di pangkalan Joint Base Andrews, Maryland Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!